Di aplikasi ini, kamu bisa menghasilkan uang atau menghasilkan US dollar hanya dengan menghidupkan handphone kamu dan tanpa mengerjakan tugas apapun juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Tato dalam tutorial Mencari Dollar. Teman-teman semua, kembali kali ini saya mereview satu aplikasi penghasil dollar ya, teman-teman. Dan ini gratis tanpa deposit sama sekali. Dan ini cukup lumayan teman-teman ya, kalau teman-teman serius mungkin teman-teman bisa menghasilkan sampai dengan 10 US dollar dalam sehari. Lumayan teman-teman ya, dalam sehari bisa mendapatkan sekitar 10 US dollar atau kurang lebih sekitar 150 ribu atau 160 ribu rupiah per hari teman-teman. Nanti saya akan peparkan di sini bagaimana caranya mendapatkan komisi tersebut. Nah, nama aplikasinya ini adalah aplikasi Tree of Life teman-teman atau Pohon Kehidupan. Jadi di sini yang menarik dari aplikasi ini teman-teman, tidak ada tugas sama sekali di aplikasi ini ya. Tugas kita itu hanya cukup mengaktifkan handphone kita ya. Tanpa tugas yang lain tidak ada yang harus dikerjakan, cukup aktifkan handphone. Dan itu sebetulnya dari mengaktifkan handphone kita membuat pertumbuhan pohon ini. Jadi tugas kita itu membuat pohon ini tumbuh semakin besar hanya dengan mengaktifkan layar handphone kita teman-teman. Nah, kemudian yang paling menarik lagi di aplikasi Tree of Life ini untuk metode penarikannya sangat banyak ya. Sangat banyak bisa melalui dana, OVO, kemudian Paypal dan beberapa metode penarikan yang lain. Jadi cukup menarik teman-teman ya. Nah, jadi dari mengaktifkan handphone ini, teman-teman bisa mengumpulkan dolar ya. Ini dalam bentuk dolar bayarannya sekitar 0,1 sekian US dollar. Ini dalam satu jam teman-teman, dalam satu jam ya. Jadi kalau teman-teman misalkan lagi tidak menggunakan handphone teman-teman, daripada didiamkan begitu saja, mending teman-teman download aplikasi ini, komodian buka, biarkan saja aplikasinya hidup seperti ini. Dan teman-teman akan mengumpulkan uang. Kemudian ada cara lain bisa mengumpulkan uang yang lebih banyak tentunya dari aplikasi ini. Nanti saya akan berikan tutorialnya dalam video kali ini. Nah, sebelum kita masuk pada tutorial lengkapnya, buat teman-teman yang belum subscribe channel saya, channel Tutorial Mencari Dolar, silakan teman-teman subscribe dulu ya. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya, agar teman-teman tidak ketinggalan info seperti aplikasi atau website penghasil uang terbaru dari channel Tutorial Mencari Dolar. Oke? Langsung saja kita masuk dulu bagaimana cara daftarnya, teman-teman ya. Jadi saya sudah screenshot cara daftarnya, jadi semoga teman-teman paham. Oke? Nah, silakan teman-teman yang mau download aplikasinya, teman-teman klik link di deskripsi. Kemudian nanti teman-teman akan diarahkan di Play Store untuk mendaftar aplikasinya, untuk mendaftar aplikasinya ya. Lalu teman-teman buka, maka untuk pendaftarannya seperti ini. Akan muncul tampilan seperti ini, ini username teman-teman. Teman-teman bisa ganti juga kalau teman-teman mau sesuai dengan keinginan teman-teman. Kemudian foto profile juga teman-teman bisa ganti. Untuk negara dan bahasa tidak perlu teman-teman ganti ya. Kemudian teman-teman klik selanjutnya. Ini juga terus selanjutnya. Nah, ini butuh diizinkan, teman-teman klik saja izinkan. Lalu ini sudah masuk ke aplikasinya. Nah, di aplikasinya teman-teman butuh untuk diizinkan di pengaturan. Klik saja di sini menu berikan. Dan nanti di sini otomatis masuk ke pengaturan. Teman-teman cari aplikasinya, aplikasi Tree of Life. Teman-teman klik, karena di sini statusnya masih ditolak. Nah, di sini teman-teman aktifkan ya. Akan muncul seperti ini, maka secara otomatis aplikasinya langsung sudah bisa aktif ya. Nah, tampilannya seperti ini. Di sini teman-teman bisa lihat saldo saya ada 0,0587. 0,0587 saya baru daftar ya. Saya baru daftar, tapi saya sudah mempelajari aplikasinya ini lumayan, cukup bagus. Nah, bagaimana cara kita bermain? Bermain dulu ya, nanti saya akan berikan tutorial kepada teman-teman cara mengaktifkan fitur-fitur yang lainnya yang teman-teman bisa mendapatkan uang. Teman-teman klik yang menu awal ini. Nanti teman-teman langsung terbuka, kita nonton iklan dulu ya. Nah, cara mengaktifkannya, di sini saya tidak bisa sambil merekam ya. Saya sudah coba sambil merekam, tapi tidak bisa. Jadi, saya screenshot saja bagaimana cara mengaktifkan. Kita klik saja menu awal ini. Kemudian, pohon kita ini akan bertumbuh besar. Kita biarkan saja. Semakin lama kita membiarkan, maka pohonnya akan semakin besar. Saya akan berikan screenshotnya kepada teman-teman. Nah, ini teman-teman ya. Jadi, saya sudah mengumpulkan 0,0304 atau 0,0304. Ya, jadi di sini kita biarkan saja ya. Nanti pohonnya akan bertambah, bertumbuh dengan sendirinya tanpa kita harus mengerjakan tugas apapun. Dibiarkan saja. Nanti daunnya akan muncul sendiri ya. Semakin tinggi, semakin tinggi. Dan, perolehan dolar kita juga akan semakin besar. Karena, semakin lama kita membiarkan handphone kita, ya. Maka, pertumbuhan pohonnya juga akan semakin tinggi. Dengan demikian juga, maka perolehan dolar kita juga akan semakin besar. Nah, itu tadi teman-teman ya, cara kita mendapatkan poinnya. Nah, kemudian, teman-teman juga bisa mendapatkan poin atau dolar, teman-teman ya. Teman-teman, masuk saja yang menu ini. Di samping yang ada gambar orang. Klik seperti ini. Nah, di sini teman-teman bisa lihat. Ini yang cukup menarik ya. Jangan lupa sebarkan link, teman-teman. Karena ini poinnya atau bayarannya cukup besar. Per satu orang yang teman-teman berhasil undang, teman-teman akan dibayar 0,1 USD. Lumayan, teman-teman ya. 0,1 USD per satu orang. Kemudian, yang paling menarik lagi. Di samping teman-teman dapat 0,1 atau 0,10 USD. Teman-teman juga akan mendapatkan 20% dari penghasilan seumur hidup mereka. Jadi, semakin banyak yang teman-teman undang. Tentu semakin besar teman-teman bisa dapatkan perolehan dolar di sini. Karena teman-teman mendapatkan 20% dari komisi yang didapatkan oleh yang kita undang. Seumur hidup mereka. Lumayan, teman-teman ya. Nah, kemudian bagaimana cara penarikannya? Untuk penarikannya, kita klik saja yang sudut kanan bawah, paling kanan. Kemudian, kita klik yang tarik. Nah, kita tunggu dulu. Sempat terbuka semua. Nah, di sini untuk metode penarikannya, sangat banyak teman-teman ya. Sangat banyak. Ini mereka-mereka yang sudah melakukan pembayaran ya. Jadi, ini teman-teman bisa lihat, mereka-mereka yang sudah melakukan pembayaran. Nah, untuk metode penarikannya di sini bisa menggunakan OVO, dana, kemudian bisa Paypal. Di sini untuk OVO ini, minimal penarikannya 0,35 USD. Kemudian untuk dana, sama 0,35 USD. Untuk Paypal, minimal penarikannya ini 1,04 USD. Jadi, silakan kumpulkan dolar, teman-teman ya. Kemudian di sini ada Payeer, ada Binance, ada Hedera, ada apa ini. Banyaklah B-Case dan G-Case juga adalah Zada. Dan masih banyak yang lain ya. Jadi, teman-teman bisa pilih menggunakan metode penarikan yang mana. Oke, itu saja dulu teman-teman ya. Silakan, bagi yang mau, linknya ada di deskripsi ya. Sampai jumpa pada tutorial selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.